Hai Sobat Info, evolusi makhluk hidup adalah salah satu hal yang menakjubkan bukan? Dan dampaknya menyebabkan berbagai macam perubahan dalam kehidupan di bumi kita ini. Sudah banyak study yang menemukan bahwa hewan-hewan modern saat ini merupakan hasil evolusi dari nenek moyang mereka di masa lampau. Dan banyak di antara mereka yang merupakan hewan raksasa berukuran jauh lebih besar dari hewan yang kita kenal saat ini. Namun ternyata, membahas mengenai keanehan dari beragam fenomena alam yang sering kita jumpai mengenai kerangka-kerangka raksaksa dan unik di dunia ini, berikut ini kami akan membahas fakta-fakta dibalik beberapa kerangka raksaksa yang ditemukan di dunia. Nah, kalau kau penasaran ya langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Cuma pembahasannya sampai akhir. Sebuah kerangka yang disebut-sebut sebagai naga sempat membuat heboh warga di kota Zhangjakao, China pada beberapa waktu lalu nih guys. Selain itu, kerangka yang ternyata ditemukan oleh warga tersebut memiliki tinggi mencapai 18 meter. Video munculnya kerangka naga itu membuat heboh media sosial di China. Di mana, dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat bahwa warga mengerumuni lokasi ditemukannya kerangka tersebut. Di dalam video terlihat bahwa kerangka yang berada di sebuah rumput yang luas, tampak bagian kepala, lengan, badan, dan juga ekor. Melihat bentuk dari kerangka, warga meyakini bahwa itu adalah kerangka naga. Dalam tradisi China, naga digambarkan sebagai hewan yang tidak memiliki sayap dan terlihat seperti berenang di udara. Beda halnya seperti yang digambarkan dalam kebudayaan barat, yakni memiliki sayap dan juga terbang. Nah, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai kerangka yang ditemukan tersebut. Serpent the Ocean Nah, berbicara mengenai naga memang tidak ada habis-habisnya nih guys. Selalu menarik untuk dibahas, dikaji, bahkan ada orang-orang yang memiliki ketertarikan khusus dalam mencari informasi tentang naga. Nah, sebuah objek yang tertangkap oleh Google Maps kali ini terlihat seperti seekor naga dan netizen bertanya-tanya tentang objek tersebut. Ternyata, potret yang nampak seperti naga di Google Maps tersebut bukanlah seekor naga sengguhan. Bukan pula potret fosil naga yang terdampar di pinggir pantai. Namun, ia adalah sebuah karya menakjubkan yang diberi nama Serpent the Ocean. Serpent the Ocean ini adalah sebuah karya seni berupa patung aluminium yang menyerupai naga laut. Nah, sesuai informasi yang didapat, monumen ini berada di Perancis, tepatnya di kota Saint-Bréven-les-Bains yang diresmikan pada Juni 2012 sebagai bagian dari Festival Estouard. Festival ini bertaraf internasional loh guys, dan mengundang seniman dari berbagai belahan dunia untuk membuat karya berskala besar. Karya ini diciptakan oleh seniman Tiongkok Perancis yang bernama Huang Yongping, di mana dia menggunakan ikon naga mitologi Tiongkok sebagai objek seninya. Serpent the Ocean memiliki panjang 400 kaki, ia berbentuk seperti tulang-belulang naga yang terdampar di bibir pantai. Nah, mengenai penampakannya nih guys, itu tergantung kondisi pasang surut dari air laut. Jika pasang, maka hanya bagian tubuhnya dan sedikit bagian kepala yang terlihat. Jika airnya surut, kalian bisa melihat monumen ini yang begitu erat dengan nuansa fantasinya. Tengkorak Naga Raksaksa di Pantai Inggris Nah, bagi kamu yang belum tahu nih guys, turis yang mengunjungi pantai Karamouti Dorset Inggris pasti kaget bukan kepalang. Pasalnya, tengkorak naga berukuran raksaksa tergeletak begitu saja di pinggir pantai. Tengkorak naga itu berada di Pantai Karamouti, yakni salah satu bagian dari Jurastikos di Inggris. Informasi singkat aja bagi kalian yang belum tahu nih guys. Lug ini ternyata merupakan saksi bisu perjalanan bumi selama 185 juta tahun lho. Mengenai tengkorak tersebut, ternyata tengkorak itu berukuran raksaksa. Panjangnya 12 meter, lebarnya 2,4 meter, dengan tinggi 2,7 meter. Eits, tapi kalian gak perlu takut. Pasalnya, ini bukan tengkorak naga sengguhan. Tengkorak ini adalah salah satu bentuk promosi serial film televisi, yakni Game of Thrones, yang memasuki musim ketiga. Menurut informasi yang beredar dari beberapa sumber, ternyata tengkorak ini dibuat oleh perusahaan streaming Inggris, yakni Flinkbox, dan butuh 3 pematung hingga waktu 2 bulan, agar tengkorak itu dapat rampung. Kerennya lagi nih guys, tengkorak ini dipindahkan dari tempat pembuatannya di London dan dirakit di pantai Kermut dalam waktu semalam. Jadi tidak heran, warga dan wisatawan yang datang ke pantai ini di pagi hari pasti kaget bukan ke palang. Tengkorak naga ini sengaja ditempatkan di pantai Kermut, karena terkenal sebagai tempat penemuan fosil dinosaurus. Keberadaan patung tengkorak ini terinspirasi dari salah satu adegan di film Game of Thrones, di mana salah satu karakternya, yakni Arya Stark, menemukan tengkorak naga di ruang bawah tanah pada sebuah kota di dalam film tersebut. Namun tidak diketahui sampai kapan patung tengkorak naga itu dibiarkan di pantai Kermut. Nah kira-kira kalau kamu berkunjung ke sana, coba cari sendiri di mana keberadaan tengkorak yang satu ini ya guys. Kerangka di dasar laut Penemuan tulang aneh berukuran besar di dasar laut memang mengundang perdebatan di jejaring sosial Youtube. Sebagian netizen menyebut bahwa kerangka raksaksa itu merupakan sisa dari dinosaurus yang hidup di laut, dan banyak yang berspekulasi bahwa itu mungkin sisa-sisa dari dinosaurus dan masih banyak lagi sisanya yang terkubur di bawah dasar laut. Namun ada pula netizen lain yang menduga bahwa tulang raksaksa itu berasal dari naga. Bahkan dirinya yakin naga itu bukan cerita belaka tapi nyata. Ada juga netizen yang menebak bahwa kerangka berukuran besar itu milik ular laut. Sementara yang lain juga antusias berargumen bahwa tulang itu merupakan sisa dari ikan paus atau ikan hiu. Bagi kalian yang belum tahu nih guys, ternyata penemuan tulang aneh berukuran besar ini awalnya diunggah oleh peneliti paranormal yakin Deborah Hotswold, di mana dia ingin pendapat dari para netizen. Deborah Hotswold mengaku dibuat bingung ketika dikirim rekaman yang diambil pada tahun 2017 oleh seorang penyelam yang bekerja di industri minyak dan juga gas. Dia menjelaskan penyelam itu sedang mengendalikan kendaraan yang dioperasikan jarak jauh atau ROV di sekitar 830 meter di bawah permukaan laut. Dan dalam rekaman tersebut, robot mendekati dasar laut dan terlihat sekumpulan tulang aneh tergeletak di dasar laut. Kolom vertebral terletak hampir dalam satu garis lurus yang di salah satu ujungnya menunjukkan sekumpulan tulang yang lebih besar. Seluruh spesimen berukuran sekitar 30 meter atau 98 kaki. Nah, ketika pekerja mencoba mengambil tulang dan menggunakan cakar dari ROV, ternyata seekor kepiting terlihat menjauh darinya. Namun, tulang yang sangat rapuh sehingga hancur menjadi debu begitu saja ketika mesin menyentuh permukaan. Deborah mengatakan bahwa dimensi kerangka di video memang tidak sesuai dengan ukuran biasanya untuk kehidupan laut manapun di daerah tersebut. Nah, menurutnya, seekor paus memiliki tiga bilah di tulang belakangnya, masing-masing bergerak 120 derajat, dan makhluk ini tampaknya hanya memiliki dua bilah saja. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Daily Star, Deborah mengatakan bahwa dia telah membandingkan kerangkanya dengan hewan laut berukuran besar lainnya, namun tidak dapat menemukan yang cocok. Nah, menurut penelitian, spesimen Orphys terbesar saja panjangnya sekitar 8 meter, namun spesimen yang satu ini sekitar 30 meter. Sehingga tulangnya bisa jadi sangat kuno dan diperkirakan berada di sana selama seribu tahun. Kerangka Paus Purba di Thailand Fosil paus yang terjaga dalam kondisi hampir sempurna dan diperkirakan berumur 3.000 hingga 5.000 tahun telah ditemukan di Thailand. Tulang belulang tersebut ditemukan di sejauh 12 kilometer lepas pantai sebelah barat ibu kota Thailand, Bangkok. Menurut Menteri Lingkungan Thailand, rangka itu akan berguna untuk mengkaji perubahan tinggi air laut, serta evolusi paus dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Selain itu, Menteri Lingkungan Thailand yakni Firawut Silpa Aca juga menunjukkan bahwa rangka tersebut hampir utuh. Menurut Sang Menteri, lebih dari 80% tulang paus telah ditemukan, termasuk tulang punggung, tulang rusuk, sirip, dan satu tulang bahu. Jadi itu tadi adalah informasi singkat mengenai beberapa fakta-fakta dibalik kerangka raksasa yang telah ditemukan di dunia. Jadi gimana pendapat kamu nih guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Bye!